Terima kasih Pemirsa, Anda kembali menyaksikan IDX Market Opening. Biasanya para analis maupun investor menyatakan bahwa jangan terlalu mencermati pergerakan indeks di awal pembukaan karena masih akan bergerak volatil. Perhatikanlah sekitar 15 menit setelah pembukaan Pemirsa dan kalau kita lihat net foreign buy-nya sekarang sudah mulai stabil, ada BBNI, ASRA, ACES, BBCI, UNTR. Dan saya ingin menanyakan ke Pak Arya kembali, beliau ini pengamat pasar modal, Pak Arya, UNTR. Kalau Pemirsa juga mencermati UNTR ini mengalami kenaikan sudah beberapa hari terakhir, apalagi pekan lalu ya, sempat hanya satu hari saja merah, yaitu pada hari Kamis lalu. Kemudian di pekan ini memang agak mengalami koreksi, tapi agak berbanding dengan penguatannya. Dan hari ini masuk dalam kategori net foreign buy, seberapa menarik UNTR? UNTR masih cukup menarik ya, kita melihat bahwa bagaimana sebagai supplier aras berat, kemudian masuk ke bisnis batubara juga, dan sekarang ada emas. Dan emasnya itu belum terlalu optimal, sehingga masih ada proses yang cukup baik bagi UNTR relatif harganya masih cukup baik. Jika ada pelemahan bisa dijadikan pilihan untuk melakukan pembelian secara bersahap. Wow, menarik ya untuk UNTR, 22.950. Kira-kira menurut Pak Arya support resistennya ini di posisi berapa dan pembeliannya lebih ke jangka menengah K atau jangka pendek? Ya, untuk kondisi sekarang, untuk jangka pendek belum terlalu ada momentum yang terlihat ya, tetapi untuk jangka menengah panjang bisa dijadikan pilihan, bisa buy on weakness, bisa ada penurunan. Bahkan sampai ke level 22.000 masih bisa dilakukan pembelian. Sementara resisten jangka pendek di level 25.000, dan di sini kita ada range yang cukup menarik, cuma sementara ini konsolidasinya masih di area yang cukup sempit. Oke, itu dia rekomendasi UNTR Pemirsa. Dan ada tidak emiten-emiten yang memang untuk jangka pendek, jangka menengah panjang di-hold saja dulu, kita tunggu dulu, jangan akumulasi beli dulu? Ya, sebenarnya untuk sektor-sektor yang tidak terlalu diuntungkan dengan kondisi dari pandemi ini, misalnya pengelola mall ataupun retail, itu ada tantangan tersendiri. Karena sekarang traffic agak rendah, dan sementara sebaiknya tahan dulu, jangan buru-buru untuk melakukan akumulasi beli. Dan kemudian masih mungkin beberapa periode ke depan juga masih low traffic, sehingga perlu strategi khusus. Tapi mau nggak mau kalau seperti mall itu agak sulit, karena benar-benar mengharapkan traffic secara fisik ya. Tetapi bagi retail itu, mereka perlu melakukan satu strategi, sejauh mana mereka beradaptasi, distribution channel-nya apakah bisa dikembangkan, itu akan bisa mengubah kondisi. Tapi kalau menunggu traffic, untuk datang misalnya ke mall atau ke outlet, mereka itu akan sangat sulit. Sehingga hati-hati untuk masuk ke emiten yang berhubungan dengan mall ataupun juga retail. Jadi kita perlu menunggu untuk emiten. Berarti kita harus hati-hati Pak Arya mencermati S-Hardware yang di posisi ketiga net foreign buy hari ini, 2 miliar rupiah, naik 4,86 persen. Ya, jadi kita akan perlu ya memang kondisinya apalagi di Jakarta ya, sekarang sangat low traffic. Jadi penjualannya kemungkinan kalau mereka bisa buy mail order atau misalnya mereka bisa lewat online, itu akan bisa suatu kesempatan yang baik bagi mereka. Sementara tidak jadi pilihan untuk ASUS bagi mereka yang bisa melakukan trading, jangka pendek bisa manfaatkan trading-nya. Tetapi untuk jangka menang, kita perlu melihat sejauh mana ASUS bisa mempertahankan kinerjanya di kondisi seperti ini. Oke, masih bisa untuk trading, tapi untuk jangka menengah yang harus dicermati lagi gitu ya. Ya, betul sekali. Target terdekatnya di posisi berapa kira-kira untuk S-Hardware? Ya, untuk S-Hardware kita masih memperkirakan target terdekat upside sampai di level 1.600, pelemahan masih mungkin sampai di level 1.400, di range itu bisa dimanfaatkan untuk mereka yang melakukan perdagangan jangka pendek. 1.400 sampai 1.600 berarti kita berbicara hanya bulanan atau justru mingguan nih Pak? Ini kita bisa pakai untuk sampai 1-2 bulan ke depan, untuk range itu masih bisa dimanfaatkan sebelum terjadi puncak atau lembah yang baru dari pergerakan harga. Oke, satu lagi Pak Arya ya, BBNI, BBNI top net foreign buy. Di posisi pertama, Pak Mirsa, dari sekian banyak perbankan kenapa BBNI 15,1 miliar rupiah naik 1,85%, 4.410. Kalau Pak Arya melihat BBNI ini sebenarnya peluangnya seperti apa? Ya, BBNI masih cukup menarik ya, kita melihat bahwa ini satu emiten yang sudah cukup tua secara sejarah dan juga bisa bertahan dan relatif cukup murah dibandingkan big cap lainnya ya untuk bank buku 4. Jadi, BBNI ini kita melihat bahwa ada potensi penguatan lanjutan sampai ke level 4.800 di kondisi sekarang di 4.400 dan masih cukup menarik untuk mereka yang mau memperdagangkan secara jangka pendek. Baik, jadi karena memang BBNI ini cukup murah dibandingkan yang lain ya? Ya, betul. PR-nya masih di bawah 10 kali, sementara rata-rata industri kalau perbankan di posisi berapa PR-nya, Pak? Tergantung kembali ke emitenya juga ya, kalau kita lihat seperti BBNI itu relatif jauh lebih tinggi dibanding yang lain. Dia ada di kisaran 27,5. Sedangkan untuk seperti BBNI itu lebih rendah di kisaran 18,5. Jadi, BBNI masih cukup menarik dan relatif cukup jauh dibandingkan dengan big cap lainnya. BBNI bisa dilakukan akumulasi bayi di current price 4.410 saat ini? Ya, masih bisa. Dilakukan di level sekarang sudah cukup murah. Jadi, bagi mereka yang memperdagangkan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang bisa melakukan sisi beli di level sekarang. Bahkan, jika ada kelemahan lanjutan, jangan terlalu khawatir untuk bisa melakukan akumulasi beli. Baik, sebelum kita akhiri, apa tips dari Pak Arya untuk para pemirsa di rumah mencermati indeks yang memang saat ini masih bergerak di bawah posisi 5.4865? Ya, jadi jangan terlalu khawatir dengan kondisi seperti ini. Jadi, tetap fokus ya dengan emiten-emiten pilihan Anda. Bisa saja karena bobot besar dari beberapa emiten di cash, yaitu menekan indeks harga saham gabungan. Dan mungkin agak mengkhawatirkan suasananya, tetapi fokus ke individual stock ya, jadi ke emiten-emiten pilihan Anda. Sesuai dengan risk profile masing-masing. Dan perhatikan bagaimana emiten itu bisa bertahan atau kulit di portal keempat, atau bahkan memasuki di tahun 2021. Dan ketika masa pandemi ini berakhir, tentunya emiten-emiten pilihan Anda yang unggulan, yang tetap bisa bertahan itu akan kembali memiliki kinerja yang baik. Baik Pak Arya, berarti siapa tahu ini jadi peluang lagi untuk akumulasi bagi yang belum memiliki. Karena kita tahu di awal-awal pandemi juga indeks setekan cukup banyak, trading hal diberlakukan berkali-kali. Namun kembali melesat di atas 5.000 bahkan sempat ke 5.300 begitu ya. Jadi, jangan terlalu melihat IHSG-nya, perhatikan emiten-emiten ya ya. Ya, betul. Jangan over fear ya. Jadi, memang akan selalu ada seperti itu. Terima kasih banyak Pak Arya, sharing informasinya dan rekomendasinya pada pagi hari ini. Sukses selalu untuk Pak Arya dan kami harapkan juga selalu sehat Pak. Ya, amin. Terima kasih Prisa. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi Pak Arya. Pemirsa Market Opening masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya di satu segmen terakhir. Pastikan Anda masih bersama kami di IDX Channel. Sampai ketemu lagi Pak Arya. Sampai ketemu lagi Pak Arya.